Intro Pemeriksa demonstrasi tolak penerapan uang ke pangkal di kampus Universitas Haluwoleo Kedari Sulawesi Tenggara berujung ricuh Satu orang mahasiswa terluka di bagian mulut akibat terkena pukulan dari petugas pengamanan kampus Penterok antar mahasiswa dengan petugas pengamanan kampus Pengamanan kampus Universitas Haluwoleo tidak terhindarkan saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung rektorat Masa bersikeras bertemu dengan pelaksana tugas rektor untuk menyampaikan tutupan mereka tentang penerapan uang pangkal Karena terus dihadang, mahasiswa kemudian membakar ban bekas di depan gedung rektorat Masa kasih kontrol! Masa kasih! Masa kasih dengarkan saya! Tolong masa kasih kontrol! Contohkan kita disini hanya untuk menolakkan Mahasiswa menuntut agar penerapan uang pangkal ditiadakan Jika tidak, maka mahasiswa akan terus melakukan aksi unjuk rasa Dan akan memboykot dan memberhentikan penyelenggara ujian fleksi mandiri Masuk perguruan tinggi negeri yang akan dilaksanakan besok Masuk perguruan tinggi, maka mahasiswa akan terus melakukannya Masuk perguruan tinggi, maka mahasiswa akan terus melakukannya Masuk perguruan tinggi, maka mahasiswa akan terus melakukannya Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Perpu ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan organisasi kemasyarakatan istri Pemirsa pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah peganti undang-undang Atau perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Dengan perpu tersebut pemerintah melalui kementerian hukum dan HAM Bisa lebih mudah membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai anti-Pancasila Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto Menegaskan perpu itu bukan diarahkan untuk mencederai keberadaan ormas berbasis Islam Perpu tersebut menurut Wiranto diarahkan untuk merawat persatuan dan kesatuan Wiranto juga menyatakan dan menegaskan perpu tersebut bukan untuk membatasi ormas Dan bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah Oleh sebab itu Wiranto meminta seluruh elemen masyarakat Untuk menerima perpu tersebut dengan bijak dan tenang Perpu nomor 2 tahun 2017 ditanda tangani Presiden Jokowi Dodo pada 10 Juli 2017 Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan perpu nomor 2 tahun 2017 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017 Jadi perpu ini sudah dikeluarkan 2 hari yang lalu pada tanggal 10 Juli 2017 Perlu kita garis bawahi bahwa perpu ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan organisasi kemasyarakatan Islam Perpu ini justru diarahkan untuk merawat persatuan, kesatuan dan eksistensi bangsa Langkah hukum pembubaran organisasi kemasyarakatan atau ORMAS diatur dalam undang-undang ORMAS Prosesnya cukup lama dan panjang Namun kini lewat perpu nomor 2 tahun 2017 Pembubaran ORMAS tidak perlu melalui pengadilan Kementerian Hukum dan Kementerian Dalam Negeri dapat membubarkan ORMAS Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu nomor 2 tahun 2017 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 mengenai ORMAS Peraturan tersebut telah diteken Presiden Joko Widodo sejak 10 Juni 2017 Dengan adanya perpu nomor 2 tahun 2017 ini Maka kewenangan lembaga yang memberikan izin Yakni Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri akan diperkuat Kemen Hukam dan Kemen Dagri dapat membubarkan ORMAS yang diduga bertentangan Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sehingga proses pembubaran ORMAS tak lagi melalui proses pengadilan Sebelumnya, pembubaran ORMAS dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan Atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM Melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra berpendapat Seharusnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan perpu tersebut Perpu itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia Sementara itu, pihak PBNU menghargai langkah pemerintah mengeluarkan perpu tersebut Karena merupakan upaya yang legal Tim Liputan, MNC Media, memberitakan Pemirsa pemerintah telah menerbitkan perpu pembubaran ORMAS Sejumlah kalangan menganggap perpu ini sebagai kemunduran demokrasi Kami akan membahasnya usai cerita berikut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya